Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horror yang berjudul Lampor. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Ibu, itu kenapa ada reme-rame di depan rumah kepala desa? Tanya aku pada ibu saat melewati rumah pak kepala desa sepulang dari pasar. Ibu kurang tahu narti, katanya ada warga desa yang hilang sudah beberapa hari. Jawab ibu kepada aku. Kami berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu. Padahal aku benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, terlihat bapak juga baru sampai dari menjual hasil kebun di kota sebelah. Bapak sudah sampai. Capek ya? Monarti bikinin minum apa pak? Tawarku pada bapak. Iya. Bikinin kopi hitam saja. Ini ada oleh-oleh buat kamu? Jawab bapak sambil memberikan sebuah kantong kresip dari tangannya. Aku segera masuk ke dalam rumah dan membuat kopi hitam untuk bapak. Dari dapur terdengar suara perbincangan antara bapak dan ibu. Bu, benar pak supri hilang. Tanya bapak kepada ibu yang sedang membereskan belanjaannya. Cerita dari warga sih begitu pak. Bapak kan temen ya? Beneran gak tahu pak dia kemana? Jawab ibu dengan berbalik bertanya. Terakhir ketemu bapak sekitar tiga hari yang lalu. Habis itu bapak sudah gak dengar kabarnya lagi cerita bapak. Aku mengantarkan segelas kopi hitam kepada bapak dan ikut dalam perbincangan mereka. Hari mulai malam. Hari ini aku berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya di ujung desa. Tak seperti biasa, jalanan di sekitar desa sudah sepi, padahal antan maghrib baru saja berlalu. Hembusan angin dingin yang cukup besar meniu belakang leherku. Rasa menggigil yang tidak biasa aku rasakan di seluruh tubuh. Pantah saja warga mengurung diri di rumah. Mungkin karena anginnya sedang besar. Aku meneruskan perjalananku hingga sampai ke rumah salah satu belanggan ibuku. Rumahnya terlihat sepi. Namun aku tetap berjalan melewati halaman rumahnya dan mulai mengetuk pintu rumahnya. Namun tidak ada yang merespon. Dari jendela terlihat ada aktivitas di dalam rumah. Namun mengapa mereka tidak membukakan pintu? Aku mengetuk lagi lebih keras. Namun kali ini dengan teriakan. Permisi, ibu. Narti mau ngantar jahitan. Kali ini tak menunggu lama. Teman ibuku itu membuka pintu. Ya ampun, Narti. Kenapa nggak besok saja? Sambutnya dengan muka yang terlihat agak bocat. Iya, nggak apa-apa, bu. Besok kan Narti sibuk bantuin bapak lagi. Jawabku. Aduh, jangan keluar malam-malam dulu ya, dok Narti. Tadi, Pak Kades ngomong. Semalam, ada warga yang melihat keranda terbang di sekitar desa. Ceritanya kepada aku. Mataku mengerut sedikit tidak percaya dengan yang kudengar. Keranda terbang, bu. Serem banget. Kok nggak ada yang masih tahu? Ucapku yang mulai sadar penyebab sepingnya desa malam ini. Tadi di rumah Pak Kades pada cerita. Makanya ibu nggak berani buka pintu tadi. Mungkin kalau nanti memang terbukti ada, Pak Kades baru ngomongin ke warga lanjutnya. Ya udah, bu. Narti pamit dulu. Sebelum tambah malam. Pamitku pada ibu itu. Ya sudah, hati-hati. Aku memaksakan kakiku untuk berdiri dan berlari secepat mungkin ke rumah warga terdekat. Tolong, tolong. Teriakku sambil mengetuk pintu. Namun tak ada yang membukakan. Aku coba mengetuk sekali lagi sekeras mungkin. Dan hasilnya sama saja. Bayangan makhluk itu semakin mendekat. Aku putuskan untuk berlari memutar ke arah rumahku. Sepanjang jalan, Angin berhambus kencang. Namun aku berlari dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, Aku membuka pintu dengan tergesa-gesa Hingga terduduk di lantai dengan wajah pucatku. Ibu yang melihatku langsung menghampiriku. Ya ampun, narti. Kamu kenapa? Tanya ibu sambil melap keringat yang berjusuran di wajahku. Itu, bu. Narti ngelihat. Wewe gombel. Aku menjawab ibu dengan wajah yang terengah-engah. Ibu membuka pintu dan mengecek kondisi di luar. Gak ada apa-apa, narti. Yang benar kamu. Tanya ibu dengan tidak percaya. Aku tak menjawab. Hanya mencoba mengatur nafasku untuk kembali pulih. Yaudah, Ibu ambilin minum ya. Habis itu, mandi lagi sana. Biar gak ada yang nempel. Perintah ibu kepada aku. Aku meminum secangkir teh hangat dan sekarang mandi sesuai perintah ibu. Di kamar, aku teringat sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak. Aku segera membukanya. Sebuah selendang cantik berwarna hijau dengan serat yang halus keluar dari kantong kresek yang sama sekali tidak cocok untuk menjadi tempatnya. Aku keluar kamar. Aku keluar kamar bermaksud berterima kasih kepada bapak. dan menunjukannya kepada ibu. Bapak, Bagus banget selendangnya. Terima kasih ya, Terima kasih ya, pak. Terima kasih ya, pak. Aku cukup lelah dan mencoba untuk tidur lebih cepat. Dan tanpa sadar, Selendang pemberian bapak masih tergenggam di tanganku. Ular. Tidak hanya satu, Tapi sekumpulan ular terlihat mendekatiku. Entah mereka datang dari mana, Satu persatu ular-ular itu menghampiriku Dan melili tubuhku. Aku mencoba berteriak, Namun sepertinya tidak ada yang mendengar. Tolong, Tolong. Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya dan bersiap menyerangku. Narti, Bangun Narti. Suara ibu terdengar dan membangunkanku dari mimpi buruk tadi. Aku tak berbicara sama sekali dan hanya memeluk ibu. Narti mimpi buruk. Mau ibu temenin. Ucap ibu kepada aku. Aku hanya menggeletkan kepala menjawab pertanyaan ibu. Yaudah, Ambil minum dulu sana. Biar gak balik lagi mimpinya. Berhentai ibu kepada aku. Ibu melepaskan pelukannya dan membiarkanku berjalan ke dapur. Namun perlahan terdengar suara ketukan di pintu rumah. Karena suaranya pelan, Aku tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke arah dapur. Lagipula ini tengah malam. Siapa juga yang ingin bertamu di jam segini, pikirku. Sekali lagi, Terdengar suara ketukan. Namun kali ini terdengar lebih keras. Seperti seseorang yang sedang marah. Bapak dan ibu yang merasa kaget terbangu dan berjalan keluar untuk membuka pintu. Keanehan ini membuatku teringat akan cerita teman ibu tadi mengenai keranda terbang. Bapak, ibu, jangan dibuka. Teriakku sambil berlari menghampir mereka. Namun terlambat, bapak sudah membuka pintu itu. Bapak mencoba melawan dan kami mencoba menariknya. Namun semuanya percuma. Setelah berhasil membawa bapak, Makhluk itu mencoba meninggalkan rumah kami. Mencoba melawan rasa takut. Aku keluar dan mencoba mengejar mereka. Namun yang kulihat saat ini, Di luar jauh lebih mengerikan. Lusinan pocong dengan wajah yang tidak berbentuk, Berkumpul di sekitar rumahku. Hampir di seluruh kain kafan pocong itu, Terlihat ular-ular seperti yang muncul dalam mimpiku tadi. Aku menahan langkahku, Menghampiri ibu, Dan menutup pintu menghindari serangan pocong-pocong itu. Entah apa yang akan terjadi kepada bapak. Di pagi harinya, Aku menceritakan kejadian semalam pada pak kepala desa dan warga. Warga sudah cukup resah dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya kami sepakat memanggil orang pintar, Untuk menemukan orang-orang yang hilang. Surat ini, Pak Gades datang ke rumahku dengan seorang kakek parubaya. Dengan membawa sesajen dan kemenyan, Kakek itu mengelilingi rumah mencoba memeriksa, Dan menerawang kejadian semalam. Selendang hijau itu, Dari mana kalian mendapatkan beda itu? Tanya orang pintar itu. Ini bapak yang beli dari temannya, Jawabku. Orang itu memperhatikan selendang itu dan membawanya. Ada sesuatu yang tidak wajar dari selendang ini. Malam ini, Kumpulkan pemuda desa di tempat ini. Kita hadapi langsung makhluk itu. Perintah kakek itu. Warga mengikuti perintah kakek tua itu. Ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang menjaga. Menjelang tengah malam, Ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul. Pak, maaf. Kalau banyak orang, Bukannya mereka tidak akan datang. Tanya seorang pemuda desa. Kita bukan menunggu mereka. Saya yang akan memanggil mereka. Jawabnya. Semenjak tadi, Kakek itu sudah bersemedi dengan sesajian dan kemenyan di hadapannya. Kali ini dia membacakan suatu mantra Yang membuat kami merinding mendengarnya. Mereka sudah di sini. Ucap kakek itu sedih berdiri. Warga yang di dekatnya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Namun kakek tua itu melibaskan obor di halaman rumah dan mulai terlihat. Lusinan pocong dengan wajah tak berbentuk telah berkumpul mengelilingi rumah. Para pemuda yang sebelumnya tenang kini terlihat gentar. Dari balik kumpulan pocong itu muncul sebuah keranda yang melayang diringi oleh makhluk bergerudung hitam dan wewek gombel. Kali ini suara berisik terdengar dari makhluk-makhluk itu. Sebelum makhluk itu mendekat ke warga, orang pintar itu menghampiri keranda terbang itu. Jika ini yang kalian cari, bawalah dan kembalikan kepada sang ratu. Setelahnya, kembalikan mereka yang kalian bawa. Ucap kakek itu. Kali ini makhluk bergerudung hitam yang mendekat. Makhluk itu mengambil selendang pemberian bapak. Melihatnya kami sedikit tenang. Berharap setelah ini, orang-orang yang hilang bisa kembali. Namun ternyata, kami salah. Setelah menerima selendang itu, setan bergerudung hitam itu menyerang kakek tua itu dengan sebuah gigitan yang melukai wajah si kakek. Sebuah mantra dibajakan. Setan itu terbakar dengan api merah. Namun tetap tak bergeming. Merasa mendapat perlawanan, tangan besar setan itu menarik tangan kakek itu hingga terputus dan memaksa memasukkannya ke dalam keranda. Warga yang panik tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong dihadapannya. Sebaliknya, kami semua berhamburan masuk rumah meninggalkan dukun itu dan menutup pintu secepatnya. Suara ramai terdengar menjauh seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang putus asa hanya bisa menunggu pagi dan membubarkan diri. Setelah kejadian semalam, keadaan desa semakin mencekam. Setelah adan maghrib, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Setiap malam, warga menutup pintu rumah dan tidak akan membuka pintu bila ada ketukan di tengah malam. Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu yang butuh bantuan. Namun, berakhir tragis. Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Suatu ketika, seorang ustad kenalan seorang warga sedang mampir ke desa. Ustad muda itu merasakan ada hal yang aneh di desa ini. Dengan sedikit paksaan, warga menceritakan dengan jujur saat memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang meneror desa ini. Akhirnya, dia memanggil teman-teman besantrenya dan mengadakan pengajian tiap malam. Awalnya warga takut untuk mengikuti. Namun, melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman dari serangan makhluk itu, akhirnya seluruh warga ikut bergabung. Di hari ketiga, Bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak ingat dengan dirinya. Pak Ustad berpesan agar kami rajin membacakan ayat-ayat suci untuk Bapak untuk menghilangkan pengaruh setan-setan itu dari Bapak. Hingga sekarang, warga lain dan orang pintar yang hilang tidak pernah ditemukan. Namun, suasana desa tidak lagi mencekam. Warga sudah berani beraktifitas seperti biasa. Jangan pernah bernegosiasi dengan roh jahat. Kuatkan iman kalian. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tak sepatutnya, kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu. Pesan dari Pak Ustad menyadarkan kesalahan kami dengan mengundang dukun yang akhirnya semakin berakibat buruk pada desa kami. Saat berniat meninggalkan desa, Sang Ustad memberintahkan warga untuk meneruskan pengajian di desa agar tidak ada niat-niat jahat dari setan-setan itu untuk menyerang desa kami lagi. Demikianlah kisah tentang Lampor yang meneror sebuah desa. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.